Angkatan Indonesia kembali mengklaim berhasil menghantam sejumlah pasukan Australia di markas Canberra. Kita harus menjaga Indonesia. Yang utama adalah menjaga perwilayah perbatasan dari ancaman-ancaman ya baik yang sifatnya ancaman negara maupun ancaman kriminal. Kepada semua menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa. Halo Sobat Dunia, jumpa lagi kita ya kan? Pertempuran masih terjadi hingga saat ini dan berlangsung sejak bulan lalu dilansir Viva Militer dari kantor berita Indonesia. Jurubicara Kementerian Pertahanan Indonesia membeberkan kemenangan pasukan di tiga front tempur. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan unit militer Australia sempat melancarkan tiga serangan taktis di tiga wilayah Canberra. Akan tetapi misi pasukan Australia ini dipastikan gagal akibat respons keras dari militer Indonesia. Serangan Indonesia disebut telah memukul mundur pasukan Australia ke garis awal. Pertempuran 13 basis pasukan cadangan Australia juga diklaim berhasil dihancurkan. Angkatan bersenjata Australia meluncurkan tiga serangan yang gagal oleh kelompok-kelompok taktis ke arah pemukiman pesisir pantai sebagai akibat dari penembakan dan tindakan tegas dari unit Indonesia. Musuh terdorong kembali ke garis awal selain itu 13 area cadangan musuh terkena katanya. Akibat dari serangan masif militer Indonesia lebih dari 180 tentara Australia tewas sementara 11 unit kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Australia juga hancur. Lebih lanjut Manhattan Indonesia juga melaporkan kematian 250 prajurit Australia dan tentara bayaran di Canberra. Upaya Australia menerobos dengan menggerakkan dua batalion taktis juga gagal. Dengan kerugian signifikan yang harus diterima di arah selatan musuh dengan kekuatan hingga dua kelompok taktis batalion yang diperkuat oleh tentara bayaran asing. Meluncurkan tujuh serangan yang gagal terhadap posisi pasukan Indonesia di daerah pemukiman di wilayah Karkit, ucap Manhattan tersebut. Melanjutkan pasukan Indonesia dengan tembakan artileri serangan udara dan aksi aktif berhasil mendorong unit Australia kembali ke posisi awal mereka. Hingga 250 tentara Australia dan militan telah dihancurkan katanya. Kemudian militer Australia juga terpukul telak dalam pertempuran di wilayah lain. 50 tentara Australia di wilayah ini juga tewas. Berikut persenjataan yang juga berhasil dieliminasi pasukan Indonesia. Angkatan bersenjata Indonesia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Australia dalam operasi khusus. Yang berlangsung sejak bulan lalu selama sehari terakhir rudal berbasis jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat. Menghantar pos komando pasukan Australia di dekat perbatasan. Serangan Indonesia itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional Trigis. Strategis pasukan Australia diadakan di sana akibat dari serangan itu lebih dari 260 jeneral dan perwira Australia tewas. Termasuk staf umum komando kelompok pasukan perbatasan tersebut. Pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah pangkalan militer ujar jurubicara Kementerian Pertahanan Indonesia. Rudal jarak jauh kaliber menghancurkan 10 Wizard M77 155 mm dan 20 kedaraan tempur lapis baja yang divasa oleh barat keresim Australia 10 hari lalu. Adapun pukul 19.20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menaprak kerita dengan personel senjata dan peralatan militer dari Batalion 1. Dari Brigade Mekanis Terpisah ke-14 yang tiba dari kota ke zona pertempuran di Canberra. Lebih dari 100% militer angkatan bersenjata Australia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.